Harga jual cengkih di Kabupaten Badiun menurun secara bertahap. Kondisi ini terjadi sejak dua pekan terakhir. Akibatnya petani menjerit dan meminta pemerintah turun tangan menyikapi hal tersebut. Memasuki masa panen raya cengkih, namun keresahan menyelimoti para petani cengkih di wilayah Lereng Wilis, Kabupaten Badiun, maupun buruh tani bunga cengkih. Meski hasil yang cukup menjanjikan, namun jauh dari harapan petani. Pasalnya harga cengkih justru merosot. Penurunan harga cengkih ini terjadi secara bertahap. Untuk harga cengkih kering per kilogramnya dari Rp140.000 menjadi Rp117.000. Sedangkan harga cengkih basah per kilogramnya dari Rp45.000 kini menjadi Rp38.000. Naik turunnya harga cengkih ini mengikuti harga yang telah ditentukan oleh pabrik selaku penerima cengkih. Fungsi yang sengkeh biasanya mengenai harga ya, mengenai harga itu tidak stabil. Kadang berapa hari naik, berapa hari itu berapa, entah karena apa saya tidak tahu. Itu sebelum dua minggu sampai sekarang itu harga Rp125.000. Itu kering. Kalau basah? Kalau basah 38-37. Nah, kalau sekarang informasinya berapa? Sekarang informasinya kalau basah 40.000. Kalau kering tidak tahu ya. Biasanya sampai 117 sampai 120.000. Ya, sekitar itu. Semakin turun, ya sabar saja. Karena bagaimanapun petani itu ya harapannya ya untuk melihara cengkih itu supaya baik gitu. Lata pengenai harga kan tidak tahu kondisinya. Sedang, baik. Berdasarkan informasi, produktivitas tanaman cengkih di Kabupaten Badiun mengalami penurunan. Rata-rata tanaman cengkih petani di sekitar Lereng Willy sebanyak yang mati akibat terserang virus BPKC atau bakteri pembuluh kayu cengkih. Petani berharap turunnya harga cengkih dan sebaran virus BPKC yang menyerang tanaman cengkih warga mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Tova Pradana, JTV